Halo semuanya, aku di Sika Kalian apa kabar? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya Jadi aku dapat surat dari penpol aku Dan ini suratnya Dan ini isinya Ini adalah salah satu yang favorit aku dari kiriman dari penpol aku Jadi ini isinya Jadi hari ini aku mau bales surat untuk penpol aku ini Semoga kalian enjoy ya Oh iya, aku juga dapat lukisan Lukisan yang jadiin kayak bentuk postcard gitu Sama teman aku ini Dan aku suka banget sih lukisannya kayak trimmy banget gitu Oke, kita langsung siapin bareng-barengnya aja ya Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi aku tuh bikin jurnal kit Sama stempel kit aku sendiri Itu tuh kayak tempat penyimpanan alam-alam untuk jurnaling aku Seperti stiker Atau wasi stiker kayak gini Nah, tapi nanti kalau aku perlu Aku tinggal ngambil aja Jadi gampang gitu Nah, aku juga nyimpan beberapa stiker buatan aku sendiri Yang akan aku pakai juga Di jurnal kit ini Kalian itu biasanya suka tema vintage Atau yang lucu-lucu gitu sih Kalau misalnya bikin jurnal Kalau aku So far lagi suka Nge-mix ya Mungkin aku lagi pengen tertarik yang vintage Tapi buat kali ini Aku pengen campurin aja deh Vintage sama lucu-lucu gitu Aku seneng banget sih Buat video yang kali ini Karena ini adalah surat penpel pertama aku Seperti yang pernah aku sebutin di deskripsi video aku Aku itu baru banget memulai bullet journaling Sama penpel kayak gitu Jadi Menur aku ini sesuatu banget ya Karena aku bener-bener baru pertama kali Dapat surat dari penpel Dan menulis surat untuk penpel Nah Kalian itu biasanya Menghias dulu Atau langsung mulai sih Kalau aku sih So far Dari ngeliat dari cara aku Belajar selama ini Aku sih seneng Nulis dulu mungkin ya Belum nanti di akhir Ditambahin hiasan Tapi di awal-awal Aku juga bikin hiasan yang di awal gitu Jadi kayak Contohnya washi yang tadi aku bikin di awal Supaya jadi kayak template Buat surat aku itu Biasanya kalian bahas apa sih Kalau tulis surat buat penpel Nah Aku juga bikin stamp kit aku Yang isinya mirip kayak journal kit Jadi disini aku simpan clear stamps aku Akhir-akhir ini aku suka sama clear stamps Jadi aku ngoleksi Jadi kalau aku mau perlu pakai clear stamps Aku tinggal ngambil dari stamp kit ini Oh iya Kalian paling suka warna apa? Kalau aku sih paling suka Menurut aku sih warna coklat Karena kayak paling natural gitu Aku suka banget sih sama journal kit Yang aku bikin ini Karena sebelumnya Sebelum ada ini tuh Aku jadi kayak berantakan banget stikernya Susah nyari Kalau misalnya perlu Tapi kalau ini jadi gampang Karena udah jadi satu tempat semua Oh iya Barusan banget Stample aku dateng Dua ini aku kemarin Barusan order Nah Jadi koleksi aku nambah lagi deh Yeay Aku juga beli Stamp padnya Warna gold Semua warna army green Green army Nah nanti akan aku pakai juga Buat bikin surat ini Aku juga lumayan suka Pakai clear stamps Buat bikin tulisan Karena hasilnya kayak simple Tapi lucu juga gitu Wow warna goldnya bagus sih Aku suka sih so far Sama stamp Stamp color yang warna gold ini Kayaknya aku bakal sering pakai sih Salah satu part favorit aku Dalam buat surat untuk enval ini Adalah bikin freebiesnya Karena kayak Asik aja gitu Kayak sharing stationery kita Sama temen kita Terus Kadang-kadang kita juga dapat Freebies dari mereka Dan itu kayak Hadiah gitu loh Jadi kayak surprise gitu Nah aku juga kasih Penfold aku Sticker shirt Dari aku sendiri Dari toko aku Supaya dia kayak Gimana ya Kayak seneng gitu Kayak pakai produk Yang aku bikin sendiri Itu Ya aku berharap Dia suka sih Sama hadiahku Nah Bungku sticker Pakai kertas ini Itu salah satu Yang prefer juga dari aku Apalagi nulisin Di boarding passnya Itu kayak Satisfying Nanti sih buat aku Selamat menikmati Nah aku juga suka banget Bungkusin Kedalam kamplop Kamplop vintage Itu Jadi kayak ngelipat-ngelipat Terus ngias Amplopnya Itu aku juga suka banget Kayak satisfying banget Ada gak sih Dari kalian yang ngerasain Hal yang sama Selamat menikmati Selamat menikmati Nah aku juga bikin kayak Kertas yang berisi Coats gitu Itu untuk setiap pembelian Atau apapun transaksi Yang ternyata kau aku Aku juga kalau misalnya Nyirai main barang Aku juga kasihin ini Kan rasanya kayak Aku pengen berbagi Coats ini sama Kalian juga Selamat menikmati Meskipun emang packing Itu bikin Ngambil waktu yang lama banget Memang sih Kadang untuk membungkus satu aja Aku tuh bisa ngabisin Sekitar Satu jam Apalagi kalau nge-record Tapi Aku sangat-sangat menikmati Prosesnya sih Kayak Asik aja gitu Packing dan ngias-ngias Envelope-nya Jadi So far aku sangat menikmati Jadi aku enjoy Dan belum merasa terbebani sih Aku berusaha banget sih Supaya packing Dari pertama kali Orang yang aku kirimin buka Mereka udah seneng Karena Gak tau Tapi aku pingin banget Orang yang aku kirimin tuh Ngerasa seneng Dari pertama kali Ngeliat packing Ngeliat bungkusan dari Barang yang aku kirimin Ngeliat bungkusan dari Aku suka banget Nempelin kertas Yang vintage Vintage Gini Di packing-annya Jadi kayak Keliatannya kayak Unit aja gitu sih Menurut aku Di packing-an Unplot-nya Terus Aku juga Suka ngoleksi Stiker perangkuk Kayak gini Jadi kayak Kalau aku ngirim tuh Ya Bisa kayak Ngirim surat ala-ala gitu Selain stiker perangkuk Aku juga ngumpulin Stiker kayak Stiker vintage Kayak lambang-lambang negara Atau Lambang mail Pesawat Kayak surat yang dikirimin Nah pesawat gitu loh Air mail gitu-gitu Bagus aja sih Untuk ditaruh Di Unplot Surat untuk penpalaku Udah jadi nih Kalau aku sih Aku suka sama hasilnya Kira-kira kalian suka gak Sama hasilnya Nah segini dulu Video aku kali ini Semoga kalian suka Dan sampai bertemu Di video selanjutnya Bye